Sorot irkam jejak Benny Ramdhani yang omongannya kontroversial Ex-Aktivis 98 mengatakan katanya anti-orba kok kelakuannya kayak orba Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus Misalnya setiap mereka yang selama ini mencematkan nama baik, menyertai pemerintah, adu domba, asur, penyebaran kebencian Semua bisa jelas dengan hukum, nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi Karena ketika tidak kami hilang kesabaran, yaudah kita yang melawan mereka di lapangan Kukup menarik sekali terkait dengan Benny Ramdhani ini begitu kan Dan hari ini dinilai provokatif Aktivis 98 minta Benny Ramdhani ditangkap dan dipecat dari kepala BB2MI ini Bahkan dia mengatakan di Twitter sangat ramai sekali begitu kan ini ada pembelaan begitu seperti ini Ini di Twitter yang lagi ramai sekali Aktivis 98 akan polisikan Benny Ramdhani Ini banyak sekali Twitternya setuju Soal Benny Ramdhani ketua BB2MI yang ini banyak sekali kemudian mengundang kemarahan bahkan dari kalangan aktivis sendiri Dan juga kemudian soal rambut putih ini kan juga berkembang menarik gitu Karena ada berita yang disorotin sekarang bukan rambut putihnya tapi kerut wajahnya Ucapan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BB2MI Benny Ramdhani Yang tersebar dalam sebuah video viral saat meminta izin tempur melawan para pengkritik Presiden Jaka Widodo Hal ini diungkap oleh ex-aktivis 98 Agung Wibowo Hadi Provokasi terhadap perang antar saudara telah dicetuskan oleh Benny Ramdhani selaku kepala BP2MI Yang juga ketua barikade Said menegaskan JKW tidak mungkin mencampuri urusan hukum Terlebih lagi hukum di Indonesia sudah mengatur hal-hal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan Menurut dia kalaupun ada kritik yang berlebihan terhadap JKW Maka hukum dengan sendirinya yang bekerja Mantan lalu konflik agama di poso Jangan sampai ucapan Benny Ramdhani mengusik luka hati yang belum tersembuhkan Demikian sambungnya Untuk itu Agung pun menyerukan agar Kepala BP2MI Benny Ramdhani ditangkap dan dipecat dari jabatannya Menurut dia jika ditelusuri ke belakang Presiden Jaka Widodo Yang dianggap sebagai anak kandung reformasi Dan Benny Ramdhani sebagai aktivis 98 Maka dia tidak pantas melantarkan kata-kata yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan Agung bahkan mempertanyakan apakah pantas seorang Kepala BP2MI itu melantarkan ide kata-kata seperti itu Apakah setelah Benny juga merupakan bagian dari Basar yang selalu membuat isu-isu provokatif dan cenderung sara Ketua barikade 98 yang katanya anti-orba kok kelakuannya kayak orba Demikian tegasnya Ikut ngamuk dengar omongannya Benny Ramdhani PDIP tegas minta ke Jekawi tinggalkan relawan seperti itu Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan pernyataan tersebut Harusnya tidak keluar dari mulut relawan Jekawi Sebab relawan dianggap tidak punya wewenang masuk ke ranah Presiden Bahkan Said mengatakan dirinya yang netabene merupakan kader PDIP dan anggota DPR Tidak mungkin secara frontal meminta dan mendorong Jekawi menegakkan hukum kepada para pengkritik serta penghinanya Muzik Muzik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton